Pak Rusdianto Ya untuk diri Bandung khususnya di Jumbo GDBG Kemarin itu ada sedang yang dilakukan oleh Jumbo Mendak Yang didampingkan oleh pihak Polda Itu seperti benar yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi Itu benar-benar bahwasannya ada lebih kurang 200 bal segel Yang disertai oleh pihak Jumbo Mendak dan di Polda Jepang Dan itu importir ya Pak ya? Itu pedagang Pak Pedagang Pedagang eceran atau importirnya Pak? Bukan importirnya Bu Jadi pedagang itu ada yang menyimpan barang di gudang ya Jadi kemarin itu adalah barang pedagang yang disertai kemarin Nah Pak Rusdianto sepengetahuan Bapak-Bapak kan udah 20 tahun ya 20 tahun berjualan barang-barang impor bekas gitu 26 tahun gitu udah lebih dari 20 tahun gitu Nah ini kan aturan Rupanya aturan mengenai larangan impor barang bekas itu sudah ada sejak tahun 2015 2015 gitu Nah sepengetahuan Pak Rusdianto atau sesuai pengalamannya Pak Rusdianto Pernah nggak sih selama tahun 2015 sampai sekarang gitu Ada tindakan-tindakan gitu operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menarik atau menyita barang-barang impor tersebut? Selama ini belum lama Cuma ada isu-isu negatif tentang terkait barang impor bekas ini Salah satu ini adalah Pemerintah cuma dari Kemendak Karena barang ini menyentuh ada kandungan virus, kandungan bakteri Nah itulah hal-hal itu yang cuma ada bergejar di Bandung dan sekitarnya Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Yuldi dulu Pak Yuldi tadi menyambung yang disampaikan Pak Rusdianto ya Ini kita biar clear juga ya disini datanya ya Baya Jadi Pak Rusdianto tadi menyampaikan kalau di Bandung itu ada 200 toko ya Itu semuanya adalah pedagang yang disita barangnya berkaitan dengan ini Itu betul nggak data itu? Pak Yuldi Data yang dilaporkan ke kami, ke Bar Eskrim Itu dari beberapa polda, itu ada 7 polda itu semua menyampaikan kepada kami Bahwa itu diambil dari di level importir ataupun produsennya Tapi bukan kepada level pengecer Karena memang yang menjadi target kita adalah di level importir ataupun produsennya Karena apa? Karena dari situlah ataupun dari pihak importilah barang tersebut Didistribusikan secara masif ataupun massal kepada para pengecer Sehingga untuk memutus jaringan perdagangan barpres ini kami mengambil di level importir Mbak Tidak di level pengecer Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak yang dari Gede Bagia tadi Nah Pak Yuldi, kalau soal aturan kita dari 2015 Rupanya kan sudah ada aturan soal melarang pakaian bekas untuk diimpor Nah sekarang 2023 Memang kita sama-sama mendengar ada instruksi ya dari Presiden Jokowi kemarin Soal pakaian bekas ini Nah tapi apakah pelaksanaannya dari tahun 2015 sampai 2023 ini setara nggak Pak? Halo, ya Mas Bayu Halo Ya, Pak Yuldi Gimana Mas? Gimana? Ya, pelaksanaan penertiban begitu ya Pelaksanaan penertiban barang bekas atau pakaian bekas impor Sejak aturan tersebut dikeluarkan dari tahun 2015 sampai sekarang itu bagaimana Pak? Baik Jadi kita memang saat ini menggunakan yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Pak Atau Mas Bayu Yaitu tentang perdagangan Dimana dari keluarnya Undang-Undang tersebut kemudian diperlakukan tahun 2015 Yang mana disini bunyinya adalah setiap importer yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru Sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjaga paling lama 5 tahun dan atau dinda paling banyak 5 miliar Jadi sebetulnya disini yang dilatang bukan hanya pakaian bekas yang pakaian yang bekas tapi banyak juga beberapa produk-produk lain Nah pada saat awal keluarnya Undang-Undang tersebut Kita juga pemerintah tidak menyangka bahwa akan ada demikian banyaknya barang-barang bekas yang masuk Seiring dengan berkembangnya situasi yang ada kemudian mengganggu UMKM yang ada di dalam negeri Kemudian makanya pemerintah saat ini melarang tegas dan akan melakukan penindakan terhadap masuknya barang-barang bekas tersebut Terutama barang saat ini yang dijadikan larangan yaitu pakaian-pakaian bekas yang sangat mengganggu produksi ataupun industri UMKM dalam negeri Demikian Mas Bayu Pak Yuldi yang dilakukan oleh beberapa polda kemarin kan itu menyasar importir di gudang tempat penyimpanan Tapi bagaimana dengan jalur masuk importir ini? Kalau-kalau masih ada saja importir-importir yang nakal dan juga nekat untuk mengimpor barang-barang bekas itu? Eh cocok Mas Bayu Jadi makanya kenapa kita di level Mahabes Polri itu melakukan joint operation dengan pihak Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Itu adalah untuk mengawasi seluruh jalur-jalur masuknya barang-barang tersebut Karena barang-barang tersebut masuk tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi Rata-rata mereka masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di beberapa wilayah di seluruh Indonesia Karena apabila dia masuk melalui pelabuhan resmi tentunya akan terdeteksi secara teknologi yang dimiliki oleh teman-teman dari Bia dan Cukai Nah dengan adanya kegiatan tersebut kami meningkatkan ataupun mengoptimalisasikan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut Sehingga jangan sampai barang-barang tersebut masih masuk secara masif ke wilayah NKRI Demikian Mas Bayu Baik saya terakhir ke Pak Rusdianto Pak Rusdianto ini tindakan sudah diambil oleh pihak polisian bekerjasama dengan Bia Cukai Nah rencana teman-teman Pak Rusdianto setelah mengetahui adanya kondisi saat ini akan seperti apa Pak? Rencananya bagaimana Pak? Ya rencana kami atas nama pedagang itu istilahnya kinerja yang dilakukan oleh pihak Polda ya Masalah mengejar importernya Dan nanti harapan kami kepada pemerintah untuk kami pedagang ini untuk bisa berjualan Jadi jangan mengganggu aktivitas kami sebagai pedagang Yang mana apalagi sekarang ini agama dapat belum puasa Aduh ini sangat risiko sekali demi kehidupan kami pedagang khususnya bagi pedagang rendung Mungkin semua wilayah sama seperti kami yang dari Bandung ini Demikian Mbak Baik, baik Terima kasih Pak Rusdianto Juga Pak Yoldi terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Terima kasih